Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Andi Aya Al-Hakim Di sini saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah kristal mineral dan batuan TA2105 bersama-sama dengan Pak Arina Fetali HWD Selama satu semester ke depan kita akan belajar tentang kristal mineral dan batuan Dan sekarang pada saat yang pertama kita akan melihat apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan Silangkus dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang kegunaan mineral Kemudian bagaimana aplikasinya dan bagaimana cara kita bisa menghubungkan antara mata kuliah ini dengan aplikasi di dunia sehari-hari Kemudian kemampuan dari masing-masing mahasiswa ini diharapkan dapat untuk mengidentifikasi sebuah mineral Berdasarkan sifat fisik dan juga sifat kimia Kemudian mengklasifikasikan mineral-mineral ini Berdasarkan kesamaan dari struktur ion Kemudian identifikasi mineral berdasarkan kesamaan dari metaskopis ataupun dari morfologinya Kemudian kristal mineral itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari Ketika kita melakukan video call seperti ini Kita menggunakan laptop Dan salah satu komponen laptop adalah PCB Di mana PCB tersebut menggunakan emas sebagai salah satu materialnya Dan juga emas itu merupakan salah satu material yang digunakan sejak zaman dulu Digunakan untuk perhiasan, digunakan untuk kesehatan, dan juga untuk keterluan yang lainnya Tujuan instruksional umum dari perkulian ini diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasi Kemudian mengklasifikasikan kristal berdasarkan sifat morfologi yaitu struktur luar dan juga struktur dalam Dan akhirnya mahasiswa dapat mengidentifikasi mineral secara megaskopis berdasarkan sifat morfologi dan juga sifat fisika dan kimia Sebagai contoh, di gambar kanan kita melihat ada beberapa mineral Dan mineral-mineral tersebut bisa diidentifikasi tidak hanya dengan menggunakan warnanya Tetapi ada juga yang disebut sebagai warna gores Di mana kita bisa menggoreskan mineral ke sebuah kapan gores Kemudian warna yang bermacam-macam ini akan menjadi penunjuk kita Apa sih yang sedang kita amati saat ini? Ini adalah topik-topik perkuliahan yang akan dibagi menjadi dua Di mana sebelum UTS kita akan mempelajari materi tentang kristal Sedangkan setelah UTS kita akan mempelajari materi tentang mineral dan juga batuan Untuk materi tentang kristal akan disampaikan oleh saya Sedangkan setelah UTS akan disampaikan oleh Pak Ari Raspali Terdapat beberapa materi yang dibahas dalam masing-masing minggu Sebagai contoh, di sini di minggu pertama Sebagai pendahuluan kita akan belajar tentang sejarah dari kristal mineral Pengertiannya, kemudian ada beberapa sifat seperti konsumetri Inversi, cermin, dan seterusnya Dan berikut Ketika kegiatan perkuliahan tentu akan ada kegiatan praktikum Di mana kegiatan praktikum ini akan dilaksanakan secara daring juga Dan diharapkan mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dan juga praktikum Dengan saling beriringan Ketika ada masalah, langsung ditanyakan saja kepada dosen Ataupun kepada asisten Sehingga tidak menghalang kesulitan untuk mengikuti mata kuliah ini Kemudian ini adalah materi dari minggu ke-6 hingga minggu ke-9 Dan kita akan melaksanakan UTS di minggu ke-8 Materi yang akan menjadi bahan UTS adalah materi minggu pertama hingga materi minggu ke-7 Sedangkan setelah UTS, ini adalah materi untuk ujian akhir semester Ini adalah materi-materi perkuliahan untuk topik mineral dan juga batuan Ini adalah beberapa pustaka yang digunakan pada kegiatan perkuliahan kali ini Di mana kegiatan perkuliahan ini akan berlangsung secara blended Di mana mahasiswa dimulai untuk menonton video perkuliahan dulu Kemudian akan dilakukan diskusi setelah menonton video perkuliahan Selama kegiatan perkuliahan berlangsung Akan ada beberapa komponen penilaian Yang pertama, UTS akan dilaksanakan dengan mempunyai porsi antara 35 hingga 45 persen Kemudian UAS juga mempunyai porsi yang sama Karena mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS Maka akan ada praktikum Di mana bobot dari praktikum ini berkisar antara 10 hingga 20 persen Tugas dan kuis akan mempunyai bobot sekitar 0 hingga 10 persen Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi Materi UTS adalah materi yang diajarkan sebelum UTS Sedangkan materi UAS itu setelah UTS hingga UAS Dalam masing-masing minggu Akan ada sekitar 3 hingga 5 segmen video Yang dapat ditonton oleh mahasiswa Kemudian setelah menonton video tersebut Akan ada kuis Di mana kuis tersebut wajib dikerjakan oleh mahasiswa Kemudian kegiatan perkuliahan untuk tanya jawab dan diskusi Akan dilaksanakan 30 menit sebelum kegiatan selesai berlangsung Jadi kalau misalkan kita ada kuliah pada pukul 7 sampai 9 Maka akan ada diskusi pada pukul 8.30 hingga pukul 9 Untuk diskusi dapat dilaksanakan dalam MS Teams Jadi saya akan mengecek secara teratur MS Teams Dan pengumpulan tugas juga dilaksanakan dalam MS Teams Komunikasi antara mahasiswa dan dosen bisa dilaksanakan pada jam kerja Dan di hari kerja dengan menggunakan fitur MS Teams Demikian yang bisa saya sampaikan untuk Pendahuluan dari materi krisal mineral dan batuan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih